PEMBICARA 1 Kapol Respiran, AKBP Mika Hardi Wirapraja SIKMH melalui kabak OPS Kompol Afrizal SEMM mengatakan, ada sekitar 350 personil gabungan dengan berbagai perlengkapan masing-masing disiapkan sebagai tim penanggulangan bencana alam. Pos utama penanggulangan bencana berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Piren. PJ Bupati Biren, Aulia Sofian, PHD, mengatakan Biren adalah salah satu kabupaten yang mempunyai potensi cukup tinggi terhadap berbagai macam bencana. Bencana alam meliputi fenomena bencana geologi dan hidrometeorologi seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, longsor, banjir, dan angin puting beliung. Sedangkan bencana non-alam meliputi wabah akibat faktor biologi seperti wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, dan ternak. Dengan beragam potensi bencana di Biren, maka diperlukan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana serta diperlukan deteksi dini dan respon cepat. Kerjasama antara pemerintah, TNI Polri serta seluruh stakeholder terkait merupakan hal penting dalam upaya mengurangi resiko bencana.